Intro Diketahui ada 5 pelatih asal Belanda yang bisa jadi pengganti Sintae Yong di Timnas Indonesia akan dibahas disini Salah satu diantaranya adalah pelatih yang punya darah keturunan Seperti yang kita tahu, Timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia 2023 pada Januari-Februari tahun 2024 Ajang ini berpotensi menentukan masa depan Sintae Yong Jika gagal memperlihatkan performa impresif, sang pelatih asal Korea Selatan bisa saja tidak mendapatkan perpanjangan kontrak Jika memang demikian, pelatih asal Belanda menjadi salah satu yang bisa menjadi rujukan untuk menggantikannya Banyak pemain Timnas Indonesia yang berdarah campuran Belanda dan berkarir di negeri kincir angin Setidaknya, ada 5 pelatih asal Belanda yang bisa menggantikan Sintae Yong di Timnas Indonesia 1. Frank Deboer Frank Deboer kini berstatus pengangguran setelah meninggalkan klub asal Uni Emirat Arab, Al Jazeera, pada tanggal 11 Desember tahun 2023 lalu Ex-pelatih Timnas Belanda itu punya potensi dipilih sebagai pelatih Timnas Indonesia karena keterkaitannya dengan Erik Thohir Pada Agustus hingga November tahun 2016, Deboer menangani Inter Milan yang dipimpin oleh Erik Thohir Kini menjadi ketua umum PSSI, Erik Thohir mungkin saja menggaet Deboer untuk menangani Timnas Indonesia 2. Ruud van Nistelrui Ruud van Nistelrui merupakan mantan striker Manchester United Dia berkarir sebagai pelatih setelah pensiun namun kini sedang menganggur Terakhir kali, Nistelrui menangani PSV Eindhoven pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023 Meski berhasil mempersembahkan gelar juara Liga Belanda dan Piala Belanda Nistelrui meninggalkan klub tersebut dan hingga kini belum bekerja lagi 3. Filip Koku Filip Koku merupakan ex-gelandang Barcelona yang kini berkarir sebagai pelatih Pada saat ini, Koku tidak sedang melatih klub manapun Terakhir kali, Koku menangani VTC A6 pada September tahun 2022 hingga November tahun 2023 Karyarnya sebagai pelatih terbilang sukses, dengan meraih berbagai gelar di kancah sepak bola Belanda Termasuk 3 gelar juara Liga Belanda 4. Michel van der Gart Michel van der Gart adalah asisten pelatih Eric Ten Hag di Manchester United Dalam kariernya, dia juga pernah melatih tim-tim asal Belanda, seperti Excelsior hingga NAC Breda Punya pengalaman menjadi bagian dari staff kepelatihan Eric Ten Hag tentu adalah hal yang berguna baginya Kualitasnya mungkin bisa membantu timnas Indonesia untuk menjadi semakin baik 5. Giovanni van Bromhoes Giovanni van Bromhoes merupakan pemain legendaris timnas Belanda Setelah pensiun, van Bromhoes menjadi pelatih Namun, kini van Bromhoes sedang menganggur Terakhir kali, dia menangani Glasgow Rangers, yang telah ditinggalkan olehnya sejak November tahun 2022 Van Bromhoes memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku Mungkin saja, dia tertarik untuk menangani timnas Indonesia jika PSSI mampu membujuk Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!